Tim SAR gabungan hingga kini terus mencari kapal selam KRI Nanggala 402 di perairan utara Pulau Bali dan Banyuwangi. Seperti Basarnas, kota Makassar, pada Kamis malam kemarin memberangkatkan kapal negara SAR Kamajaya yang berisikan 22 personil SAR, 2 orang teknisi, dan 5 orang penyelam ahli untuk membantu pencarian. Setibanya di Bali, KN SAR Kamajaya akan bergabung dengan tim penyelamat lain dengan melakukan pemetaan lokasi pencarian. Diberangkatkan Kamajaya atas perintah Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan malam ini untuk segera diberangkatkan dan difungsikan untuk ROVI atau mendeteksi barang tersebut di kedalaman ratusan meter di wilayah perairan Banyuwangi. Di Banyuwangi, Jawa Timur, pangkalan Angkatan Laut dijaga ketat petugas yang mencari keberadaan KRI Nanggala 402. TNI Polri dikerahkan untuk melakukan pencarian di perairan Bali, Banyuwangi, lokasi kontak terakhir dengan KRI Nanggala. Presiden Joko Widodo pun telah memerintahkan Panglima TNI dan KASAL terus memimpin pencarian kapal selam KRI Nanggala. Keselamatan 53 awak kapal jadi prioritas penyelamatan. Kita telah memerintahkan Panglima TNI, KASAL, dan Basarnas bersama-sama dengan instansi terkait lainnya untuk mengerahkan segala kekuatan dan upaya seoptimal mungkin melakukan upaya pencarian dan penyelamatan. Prioritas utama adalah keselamatan 53 awak kapal. Kepada keluarga awak kapal, saya memahami betul perasaan Bapak Ibu semuanya saat ini. Tapi sekali lagi, pemerintah telah dan akan terus mengupayakan yang terbaik dalam pencarian dan penyelamatan seluruh awak yang ada di dalam kapal selam tersebut. Bantuan pencarian juga datang dari negara tetangga. Malaysia mengirimkan kapal penyelamat kapal selam MV Mega Bakti dari pangkalan Angkatan Laut Teluk Sepanggar di Sabah, Malaysia. Lalu, pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negerinya menyatakan akan membantu pencarian yang difokuskan di sekitar ditemukannya tumpahan minyak. Sementara, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudhomar Gono menegaskan, KRI Nanggala 402 masih layak beroperasi untuk memperkuat pertahanan maritim Indonesia. KRI Nanggala ini dalam keadaan siap, baik personil maupun material. Personil yang berlengkap, material pun juga sudah mendapat surat kelaikan dari dislaikmatal TNI Angkatan Laut. Kemudian kapal ini juga sudah, riwayatnya sudah menembak terbedo kepala latihan ini 15 kali. Dan menembak terbedo kepala perang, itu dua kali, dan sasarannya kapal ex-KRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi, KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur. Kasal juga menambahkan kapal selam yang diproduksi tahun 1977 dan diterima TNI Angkatan Laut pada 1981 telah 15 kali melakukan penembakan torpedo. Sebelumnya, KRI Nanggala 402 hilang kontak 90 km di utara perairan Bali. Diduga, kapal kini berada di Palung dengan kedalaman 700 meter. Terakhir kontak sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah, Rabu, 21 April 2021. Tim Liputan, Kompas TV